Satuan Reserse Kriminal, Polres Palu kembali meringkus 4 orang kawanan pelaku pencurian sepeda motor serta 3 orang penada. Ya, para tersangka diringkus di lokasi berbeda pada Jumat 9 Maret 2018 lalu. 7 tersangka ini masing-masing berinisial DE, IR, NR, SA, IW, AA, dan FA. Kepada polisi, para tersangka mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 50 kali di lokasi berbeda. Di wilayah Kota Palu. Dari 7 tersangka, 2 diantaranya terpaksa ditembak karena hendak melarikan diri saat akan diringkus. Dari tangan tersangka, polisi mencinta barang bukti 24 unit sepeda motor. Para tersangka mengaku melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci letter T. Mereka beroperasi di sejumlah lokasi parkiran dan halaman rumah warga di wilayah Kota Palu. Mereka mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga. Presidis terkait dengan penangkapan pelaku curanmor. Jadi, kita dasarnya adalah 6 LP yang ada di kita. Kemudian yang kita tangkap ada 7. 4 sebagai pelaku curanmor, pementik langsung. 3 sebagai penada. Kemudian TKP-nya cukup lumayan. 50 TKP. Kemudian barang bukti yang saat ini bisa kita amankan. Jumlahnya ada 24 motor. 4 tersangka kasus curanmor ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 3 penada dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palu, Rizki Budiman, Palu TV, melaporkan.